Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Nusantara, Saudara-saudaraku semua Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri rejeki dan jodoh Pria dengan beton lahir Jumat Pahing Adalah salah satu panduan dari para leluhur Agar dapat keberuntungan dalam membina rumah tangga yang harmonis Tanpa ada unsur mendahului ataupun punya niat untuk mendahului kehendak Tuhan Semata ini adalah muria ilmu titen atau ilmu mencermati Yang disampaikan kepada anak cucu dari generasi ke generasi Agar dapat kebejan atau keberuntungan dalam membina keluarga yang harmonis dan bahagia Insya Allah Saudara-saudara semua Secara umum perwatakan pria dengan beton lahir Jumat Pahing itu adalah orang yang banyak bicara Ada-ada saja ya Untuk bahan pembicaraan kepada orang lain Secara umum seperti itu Keras hati pikiran pendapatnya keras kalau sudah punya prinsip Dan angkuh Dilihat dari orang lain itu seperti sosok yang angkuh Atau bisa dikategorikan sepintas seperti orang yang sombong Ini yang harus kita ubah ya Kita ubahkan sekali Untuk lebih banyak Membuang pandangan orang lain dengan Kata-kata angkuh Kita harus lebih banyak mungkin Mendahului Sikap mereka ya Dengan senyuman atau sapaan ya Biar kita tidak diklaim sebagai sosok orang yang angkuh atau sombong kepada orang lain Selanjutnya Maaf saudaraku ya Mudah menerima hasutan orang lain Meskipun sebenarnya orang tersebut Atau pria Jumat Pahing ini Tidak langsung respon Tapi masuk ke dalam pikiran Hasutan orang lain Ini Jadi pikiran buat Orang tersebut Orang Jumat Pahing itu Ada masukkan begini-begini Kepikiran Ini Kepikiran dalam arti Sudah Kebangkit emosinya dulu Ini harus dikendalikan Kita harus dingin Kita evaluasi Betul-betul itu orang Yang menghasut kita Atau memberikan Masukan negatif kepada kita Itu betul apa tidak Baru Kita disini bisa menyimpulkan Atau bisa mengambil suatu sikap Untuk mengantisipasinya Atau untuk mengambil tindakan yang tepat Seperti itu Belas asih pada orang Yang sengsara Jiwanya juga peka sekali Rasa sosialnya Melihat orang sulit Orang susah Fakir miskin Dua apa juga Sangat peka Juga Punya Sikap Untuk cepat menolong Belas asih dan Cepat menolong orang lain Yang mengalami kesulitan Meskipun Terkadang Dimanfaatkan Rasa belas asih tersebut Dari orang Miskin Atau fakir dua Apa tersebut Ini juga harus hati-hati Kadang-kadang Dimanfaatkan Rasa belas asih Kita Adalah sopan Ya Ramah sopan Tidak Suka Dibohongi Tidak Suka Dibohongi Kalau sudah Dibohongi Sudah Klaimnya sangat Sulit Untuk bisa Kembali Percaya lagi Ini Jeleknya Karena Munyai sikap Keras Keras hati Sudah ngomong Saya Tidak Percaya Dengan kamu Misalkan Ini Lama Sekali Saudaraku Untuk bisa Kembali Percaya Ini Hati-hati Sekali Kepada Pria Yang punya Petun Lahir Jumat Pahing Jangan Asal Ngeklaim Anda Tidak Saya Percaya Ini Jangan Dulu Kita Ya Juga Sabar Begitu Juga Dengan Orang Lain Berhadapan Dengan Pria Jumat Pahing Jangan Coba Coba Membohonginya Karena Untuk Mengembalikan Kepercayaan Ini Sangat Kencang Sekali Untuk Bisa Berubah Kembali Percaya Ketimbang Dengan Beton Beton Lainnya Jumat Pahing Suka 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 Dengan Dunia Spiritual Jumat Pahing Suka Adapun Bisa Menembus Dimensinya Setelah Suka Tentunya Akan Mencoba Mendalami Itu Juga Tergantung Ya Orangnya Pada Prinsipnya Secara Umum Suka Dengan Spiritual Atau Dunia Metafisika Akannya Senang Lakuti Rakat Ya Atau Ritual Lainnya Apalagi Sampai Ada Panduan Dari Guru Ataupun Spiritualis Ataupun Dalam Agama Ulama Ataupun Ya Itu Cepat Sekali Mengikutinya Selanjutnya Punya Potensi Sebagai Pengayuh Masyarakat Pengayuh Orang Banyak Ini Jumat Pahing Jadi Harus Kita Harus Sadar Sampai Kita Itu Dipercaya Sebagai Pengayuh Masyarakat Atau Pengayuh Orang Banyak Hati-hati Dalam Setiap Tindakan Dalam Setiap Pembicaraan Perkataan Ini Jadi Panutan Ini Saudara Guya Harus Membawakan Jalan Yang Benar Saudara Saudara Semua Satu Hal Lagi Yang Perlu Saya Sampaikan Maaf Saudara Guya Untuk Pria Yang Punya Weton Jumat Wahing Ini Adalah Orang Yang Tidak Setengah Setengah Kalau Mau Jadi Bandit Banditnya Gede-gedean Ini Maaf Saudara Guya Bandit Gede-gedean Ini Bakalnya Tapi Kalau Mau Jadi Orang Baik Juga Luar Biasa Ini Orang Yang Mempunyai Payung Pengayuman Yang Besar Buat Mengayomi Melindungi Sesamanya Jadi Mohon Sekali Untuk Diharakan Dengan Jalan Yang Benar Ini Khusus Untuk Pria Yang Punya Petun Lahir Jumat Bahing Tidak 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 Tanggung Tanggung Ini Karena Berdasarkan Pengalaman Ya Cerita Daripada Para Sesepuh Yang Disampaikan Kepada Saya Buktikan Dengan Teman 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 Saya Ataupun Orang Orang Saya Yang Dekat Yang Punya Petun Jumat Payung Bioritma Ataupun Irama Hidupnya Jumat Payung Itu Orang Yang Kartu Mati Sengsara Itu Sudaraku Dari Kecil Barangkali Sampai Dewasa Itu Lebih Banyak Sengsaranya Lebih Parah Tinimbang Betun 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 Yang Lain Jumat Payung Kartu Mati Banyakan Itu Penderitanya Luar Biasa Lebih Banyak Penderitanya Dan Berat Penderitanya Tetapi Nanti Jika Sudah Menemukan Jalannya Atau Katakanlah Hidayah Dari Tuhan Ini Akan Berubah Ini Saudaraku Sangat Kuat Sebagai Pengayom Pelindung Sesama Juga Akan Selalu Beruntun Kebahagiaannya Menggantikan Penderitaan Yang Telah Dijalaninya Selama Ini Banyak Macam-macam Penderitanya Dijebloskan Sama Temannya Bisa Jebloskan Sama Istrinya Bisa Dijebloskan Sama Keluarganya Bisa Dari Kecil Sampai Dewasa Dijebloskan Maksudnya Gimana Pak Ya Maksudnya Pemicu Daripada Kesengsaraan Pria Weton Jumat Pahing Itu Dari Mereka Mereka Itu Jangan Disesali Tidak Perlu Adapi Saja Adapi Saja Asal Kita Masih Di Jalan Yang Benar Ada Ada Saja Pertolongannya Coba Saja Dipuktikan Jalan Keluarnya Ada Saja Lepas Daripada Cepakan Cepakan Ataupun Kodaran Kodaran Hidup Itu Ya Saya Rasa Seperti Itu Ya Saudaraku Saudara Saudara Semua Ini Jika Sesuai Jodoh Kecocokan Jodoh Ini Kita Bicara Perjodohan Cocok Dengan Jodohnya Banyak Keturunannya Keturunan Ini Yang Akan Membawa Deraja Dan Mertabat Orang Doanya Khususnya Pria Yang Punya Petong Lahir Jumat Pahing Jadi Mohon Juga Untuk Dipina Dididik Anak Cucu Anda Yang Akan Membawa Derajat Yang Lebih Tinggi Untuk Orang Tuanya Derajat Dan Mertabat Orang Tua Terangkat Oleh Anak Cucunya Apanya Keturunannya Itu Itu Seperti Itu Pria Beton Jumat Jumat Pahing Sebenarnya Pria Yang Bijaksana Banyak Kalau sudah Dipentur Masalah Bentur Bentur Penderitaan Bijaksana Sekali Luar biasa Lebih Bijaksana Daripada Beton Beton Yang Lainnya Keistimewaannya Sudah Menjadi Sabar Bijaksana Kunci Untuk Menjadi Pengayom Ataupun Pelindung Sesama Nantinya Yang harus Dimunculkan Buat Saudara Saudaraku Semua Yang punya Beton Lahir Jumat Pahing Arah Penguripan Arah Penghidupan Buat Jumat Pahing Adalah Barat Arah Barat Dari Domisili Aslinya Atau Tempat Kelahirannya Itu Kearah Barat Yang jauh Lebih Dominan Lebih Lancar Lebih Banyak Kerjakinya Dan Keberuntungannya Insya Allah Seperti itu Itu Arah Barat Punya Banyak Pawasan Dan Pengalaman Nah ini Korelasi Daripada Penderitaan Ini Beruntun Penderitaan Semakin Banyak Berat Berat Semua Maka Pria Jumat Pahing Semakin Punya Wawasan Semakin Punya Pengalaman Untuk Solusi Menghadapi Masalah Itu Maka Apa Bisa Menjadi Pengayom Buat Sesama Ataupun Pengayom Buat Orang Banyak Anak Jujunya Keluarganya Sebagainya Karena Pengalaman Ini Penderitaan Penderitaan Sudah Dijalani Berulang Kali Bahkan Berpuluh Kali Kurang Kali Sehingga Menemukan Solusinya Semakin Mengerti Gejala Gejala Yang Akan Terjadi Dari Suatu Bentuk Permasalahan Karena Sudah Pernah Menjalannya Seperti Hal Yang Lain Pintar Cari Duit Tapi Juga Tidak Bisa Nyimpan Kembali Lagi Harus Hati Hati Kebanyakan Peran Serta Dari Istri Bisa Mengelola Keuangan Karena Buat Pria Jumat Pahing Ini Pintar Cari Duit Dan Sebagainya Ini Tidak Perduli Keluar Bas 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 Keluar Ah Besok Saya Dapat Berit Lagi Ini Nanti Yang Mengendalikan Istrinya Bisa Lebih Bisa Tabungan Ataupun Bisa Menyimpan Seperti Itu Untuk Profesi Dianjurkan Buat Pria Jumat Pahing Adalah Profesi Pedagang Pedagang Kalau Bisa Berwujud Perhiasan Bisa Dari Lokam Mulia Ataupun Dari Lokam Biasa Ataupun Batu Mulia Ini Dianjurkan Itu Atau Berprofesi Sebagai Pedagang Obat Obatan Itu Juga Bagus Sekali Untuk Profesi Pria Jumat Pahing Jadi Profesi Secara Umum Adalah Pedagang Atau Bisnis Saudara Saudara Semua Ini Kita Bahas Perjodohan Perjodohan Mana Yang Menurut Porosepuh Cocok Selaras Silahkan Anda Pilih Salah Satu Adalah Wanita Yang Petun Lahir Bernebtu Delapan Sepuluh Dua Belas Empat Belas Enam Belas Yang Wanita Yang Menjadi Pasangan Hidup Saudara Berpetun Lahir Jumat Pahing Bagi Saudara Yang Masih Belum Mengerti Siapa Yang Punya Petun Lahir Dengan Neptu Delapan Sepuluh Dua belas Dan seterusnya Silahkan Saudara Melihat Video Saya Tempoh Hari Lintang Awak Neptu Delapan Sepuluh Itu Petun Lahirnya Siapa Apa Saja Dan Siapa Saja Itu Silahkan Anda Pilih Salah Satunya Sudah Saya Posting Lama Itu Bisa Anda Lihat Lintang Awak Itu Neptu Sepuluh Ya Neptu Delapan Itu Siapa Saja Petun Saya Rasa Sekian Saudaraku Ya Penjelasan Saya Dalam Video Ini Membahas Tentang Misteri Rezeki Dan Jodoh Pria Punya Petun Lahir Jumat Wahing Semoga Menambah Wawasan Pengetahuan Saudara Saudara Semua Untuk Semakin Maju Semakin Lancar Jauh Dari Cobaan Dan Kudan Yang Berat Di Masa Masa Mendatang Insya Allah Saya Mohon Maaf Bila ada Kata-kata Atau Sikap Saya Yang Kurang Berkenan Dalam Orean Dan Penjelasan Tadi Terima Kasih Banyak Ya Perhatian Saudara Atas Penayangan Video Saya Saat Ini Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Akan Datang Salam Rahayu Salam Nusantara Saudara Saudara Koso Terima Al Sampai